Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Mercedes-Benz W202 C200 yang trim Elegance. Ini unit tahun 1996 ya. Hadlamnya di sini masih yang kaca buram ya. W202 sampai facelift terakhir masih kaca buram. Kalau yang kristal multi-refactor itu diganti aksesoris aftermarket. Di bawah dia ada list chrome-nya. Mercedes-Benz generasi ini untuk buka kap mesin. Tarik ini ya. Untuk mesinnya dia sesuai nomenklatur nih. 2000 cc, 4 silinder. Dengan output 134 hp dan torsi 190 Nm. Di sini modul ABS-nya. Untuk ruang mesin dia sudah dicat. Kap mesin juga sudah ada per dam ya. Ternyata per damnya sudah diganti. Ini mau dilepas juga sama onernya. 70 jutaan ya net-nya. Pajaknya sudah murah banget nih. 900 ribuan. Plat B Jakarta. Pelgnya ini sudah diganti kepunyaan boxer ya 15 inci. Dengan profil bar 205-65-15. Di samping ada side body molding dengan list chrome. Dan emblem trim-nya di sini nih. Elegance. Spion sudah diganti kepunyaan W20. Yang ada stand di spion. Handle di sini model tarik. Dengan chrome di tepian atas. Untuk interior dominan full black ya. Bahan di sini dia soft touch. Amrace soft touch. Ini kulit. Dengan wood panel warna coklat. Door handle chrome. Power window adanya di tengah ya. Bukan di door trim yang pintu depan. Di bawah dia ada door pocket dan speaker. Transmisi Matic. Park brake-nya dia model injek. Untuk rilisnya dicungkil di sini. Ini untuk buka kap mesin. Pengaturan headlamp model kenop putar. Dia ada fog lamp belakang ya. Yang ini headlamp leveling. Kisi AC yang bisa dibuka tutup. Bahan dashboard dia soft touch. Sisi atas juga ada wood panelnya. Kuncinya kayak gini. Dia model kunci lipat. Sekarang kita coba startup. Kondisi pintu terbuka. Kodo tripnya udah di digital ya. Ada jam digital juga di kanan. Ini untuk reset. Setirnya udah diganti sportline nih. Yang model empat palang ada wood panel di sisi atas dan di sisi bawah. Untuk pengaturan setir, 202 ini masih fix. Di sini ada saklar untuk wiper dan lampu sein. Kisi AC yang bisa dibuka tutup. Hazard di tengah sini. Yang ini tombol power door lock. Ini untuk lipat headrest belakang. Yang ini rear divogger. AC pengaturan speed fan sampai 5. Pengatur arah semburan lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front divogger. Antara driver dan penumpang depan bisa set suhu udara masing-masing. Ada heater juga. Height unit yang udah diganti nih. Single din pioneer yang ada input CD, USB, dan AUX. Di bawah ada laki penyimpanan terbuka. Di sini dia ada... Ice block ya. Dengan socket lighter. Di save knob juga ada tulisan elegance-nya. Matic-nya yang model G-Type. Tadi core window dia ada di tengah. Yang ini electric mirror. Di balik sini ada tempat penyimpanan. Armrest ini dia soft touch. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Dilapis bahan sini spudru. Joknya kulit ya. Motiver for rated. Ada lumbar support juga untuk... Penumpang depan dan untuk driver. Seat belt di sini dengan head adjuster. Hand grip di sini model fix. Sun visor CC penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Ada lampu baca. Udah diganti LED ya. Dan lampu bacanya ada yang spot. Satu titik. Sepion tengah. Day night view. Sun visor CC driver. Juga lengkap dengan vanity mirror. Laci dengan pengunci. Ada backlight. Dilapis bahan situs budro. Dan bisa jadi cup holder. Serta ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Manual ya. Tapi lengkap dengan head adjuster. Di sini ada seal plate. Chrome tulisan Mercedes-Benz. Di belakang. Bahan di sini dia. Soft touch. Sampai ke armrest. Ini kulit. Wood panel warna coklat. Door handle chrome. Polo window tapi bukan yang model sejajar armrest ya. Di belakang kursi driver. Dia ada seat back pocket. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Di sini dia ada asbak. Ini ada tunneling yang tinggi. Karena ini penggerak belakang. Serta ini layout dari dashboardnya. Di belakang sini hand grip. Model fix dengan tambahan hook. Seat belt yang rapi tertutup cover. Headrest yang bisa dilipat kiri kanan. Di balik sini ada tempat penyimpanan P3K. Ada speaker. Di atas ini ada lampu baca. Di tengah ada akomodasi armrest. Di belakang juga ada seal plate. Chrome tulisan Mercedes-Benz. Rem belakangnya cakram. Ini ya desain stop remnya. Ciri khas W202 yang bentuk segitiga. Untuk buka bagasi. Pencet. Tombol di slot kunci ini ya. Band serep ada di bawah sini. Aki juga ada di belakang sini. Ada lampu bagasi. Rapi ya. Sampai balik bagasi sudah tertutup cover. Daktel tambahan. Untuk muffler dia posisi di kiri. Antena elektrik. Serta ini desainnya dari belakang secara overall. Kursi penumpang depan juga sama lengkapnya. Ada head register. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian video saya mengenai Mercedes-Benz W202 C200 Elegance. Terima kasih sudah menonton. aboneiven. Bersambung